Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bramana Putra Umman Syah Dari kelas 12 teknik elektronika industri 1 Absen 12 sekolah SMK Negeri 1 Dr. Jo Pada kesempatan kali ini Saya dan kelompok saya akan Mempresentasikan tugas sistem pengendali elektronik Yang bertemakan kontroluk tertutup Sebelum itu saya akan memperkenalkan Kelompok saya terlebih dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ditya Rihong Kasaputra Nomor Absen 2 kelas 12 DI 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Diva Bisma Kamungkas Saya dari kelas 12 DI 1 nomor Absen 16 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua klasifikasi sistem kontrol Yang ketiga definisi kontrol loop tertutup Yang keempat ciri-ciri kontrol loop tertutup Dan yang keterakhir contoh kontrol loop tertutup Yang pertama saya akan menjelaskan Tentang definisi sistem kendali Dalam kehidupan sehari-hari Tanpa kita sadari Kita terus bertemu Dengan suatu perangkat Atau peralatan Yang kerjanya Terkendali secara otomatis Baik terkendali sebagian Maupun keseluruhannya Seperti saat kita mengendarai mobil Saat menggunakan usun cuci Dan menggunakan handphone Dan seterusnya Singkatnya Sistem yang digunakan Untuk membuat suatu perangkat Menjadi terkendali Sesuai dengan keinginan manusia ini Biasanya disebut Sebagai sistem kendali Dalam kurung Kontrol sistem Tidak hanya sistem Kendali kekuatan manusia saja Tetapi Banyak juga sistem kendali Yang terjadi Secara natural Mulai dari elemen terkecil Tubuh manusia Hingga kompleksitas Dari alam semesta juga Selanjutnya Adalah Sistem kendali Sistem kendali Yaitu Suatu susunan komponen fisik Yang terhubung Atau terkait Sedemikian rupa Sehingga Dapat memerintah Mengarahkan Atau mengatur Diri sendiri Atau sistem lain Sistem kendali Terdiri dari Subsistem Dan proses Atau plan Bisa disebut Perencanaan Yang disusun Untuk mendapatkan Keluaran Atau output Yang diberikan Gambaran di atas Menunjukkan Blot diagram Untuk sistem Kendali Yang paling sederhana Sistem kendali Membuat sistem Dengan input Yang diberikan Menghasilkan output Yang diharapkan Untuk pembahasan Yang selanjutnya Nanti akan Diteruskan oleh Teman-teman saya Pada hari ini Saya ingin Melanjutkan Pernyataan Yang dibuat Oleh Bramana Tadi Tentang Klasifikasi Sistem kendali Secara umum Sistem kontrol Dapat diklasifikasi Sebagai berikut Pertama Sistem kontrol manual Dan otomatik Kedua Sistem lingkup terbuka Atau bisa disebut Dengan Open loop Dan sistem lingkup tertutup Dan juga bisa disebut Close loop Ketiga Sistem kontrol Continue loop Dan Continue dan diskret Yang terakhir Menurut sumber Penggeruk elektrik Mekanik Pneumatik Dan hidrolik Sekian dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan akan Dilanjutkan lagi Oleh Teman saya Terima kasih Yang ketiga Definisi kontrol loop Tertutup Masukkan Dek sistem lingkar tertutup Atau Close loop Close loop Ada Sistem pengontrolan Yang dimenai Besaran keluaran Tersebut Memberikan efek Teratap Besaran keluaran Memberikan efek Teratap Besaran Masukkan Sehingga Besaran yang dikontrol Dapat dibandingkan Teratap Arga yang diinginkan Jika dalam hal ini Manusia sebagai operator Maka manusia ini Akan menjaga Sistem agar tetap Pada keadaan Yang diinginkan Yang keempat Adalah Ciri-ciri Kontrol loop Tertutup Ciri-cirinya Itu terdiri Dari Tiga bagian Yang pertama Harganya Bisa cenderung Mahal Tentunya Yang kedua Akurat Dan yang ketiga Bisa diatur oleh Sensor Untuk yang terakhir Contoh Kontrol loop Tertutup Saya akan Mengambil Contoh Dari operasi Sistem Dispenser Dalam hal ini Sistem pendali Yang dimiliki oleh Dispenser tersebut Adalah Loop tertutup Karena Dispenser memberikan Feedback Atau Umpan balik Yaitu Akan terus memanaskan Sampai suhu air Yang diinginkan Tercapai Dan kemudian Akan berhenti Bekerja sementara Jika suhu air Sudah tercapai Sampai Terus Membandingkan Suhu air Tersebut Ya sekian dari Kelompok Kami Mohon maaf Jika ada Salah kata Atau Penjelasan Yang kurang tepat Saya Dan kawan-kawan Pamit undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati